Episode vlog hari ini adalah lanjutan dari vlog minggu lalu. So, buat kalian yang belum nonton, kalian bisa tonton dulu link yang aku taruh di description box di bawah. Oke, sekarang aku langsung mulai aja videonya. Enjoy! Good morning guys! Hari ini adalah hari kedua aku ada di Windam Taman Sari Jiva Resort Bali. Lokasinya di Kabupaten Kelumpung. Dan ini adalah resort bintang 5 terbesar dan termewah yang ada di sini. Luasnya mencapai 3,8 hektare guys. Tuh, kalau dari atas baru kelihatan kan kalau gede banget. Sekarang ini kira-kira masih jam setengah 8 pagi dan langitnya agak mendung. Jadi matahari terbitnya gak terlalu kelihatan. Sayang banget ya. Padahal kalau matahari yang gak mencukup awan pasti lebih keren. Nah, abis ngedron aku mau cobain buat sepedaan di sekitar resortnya. Di sini kalian bisa pinjam sepeda yang ada di depan lobi gratis tis-tis-tis. Karena emang sepedanya disediain buat tamu-tamu yang stay di sini. Kalian akan dimintain buat tanda tangan. Dan tadaaa! Udah bisa pake sepedanya sepuas yang kalian mau. Kalau di sini mah wajib banget buat bangun pagi temen-temen nih. Asik banget sepedaan di sini. Bener-bener kayak masih alami, masih kayak di pedesaan. Terus kanan kiri tuh masih sawah kayak rumah-rumah penduduk gitu. Ini jalanannya juga sepi banget. Tuh, kanan kiri. Masih sawah kan. Jalannya juga sepi. Betul ya guys. Aku kan barusan udah jalan sekitar 200 meter dari hotelnya. Di sana ada kebun bunga gumitir guys. Nih guys kebun bunganya. Wah, cakep banget ya warnanya bisa kuning ngejreng banget gitu kan. Foto dulu ah, foto dulu ah. Untuk breakfastnya ada di bumbu restoran. Di sini tempatnya gede dan pilihan makanannya banyak. Untuk main coursenya ada yang Indonesian food. Kayak nasi kuning, mie goreng, gegocok timun, tempe balado, musrum tempura, ayam sambal bangkok. Dan ada juga yang ala western kayak fish curry, beef sausage with onion, vegetable rotatouille, baked beans, crumble herb tomato, sauté potato, dan beef bacon. Selain itu ada juga salad bar, fruit compote, yogurt, bubur ayam lengkap sama macam-macam kondimen, muffin, bagel, donut, dan roti-rotian lainnya. Dan ada juga stall-stall lain kayak egg station, waffle pancake, dan french toast. Ada juga stall Indonesian food yang menunya ganti-ganti tiap hari. Dan kebetulan hari ini menunya soto ayam. Terakhir ada cereal, macam-macam jus dan susu, kopi, dan teh. Makan kuih! Seperti biasa yang aku pernah sharing. Jadi kalau misalkan aku stay di hotel itu biasanya sebelum makan, aku tuh makan buah dulu temen-temen. Dan di sini aku udah ambil pepaya yang udah aku siram sama dragon fruit yogurt ya. Warnanya pink, bagus banget. Makan! Kalau misalkan kalian sebelum makan, biasain makan buah dulu guys. Perutnya jadi kayak lebih enteng, lebih enak. Jadi di sini ada nasi kuning, ayam sambal bangkok, terus kemudian di sini ada mushroom tempura, tempe balado, gegucuk timun ya. Ini ayam sambal bangkoknya nih guys. Terus nih. Makan! Oke guys, sorry banget barusan aku pindah meja. Kepanasan di sana. Selain egg station, di sini ada Indonesian stall juga. Di situ ada soto guys. Soto ayamnya kayak gini nih. Ayamnya banyak banget tuh. Kita cobain yuk. Aku juga udah cobain speed wifi yang ada di sini. Speednya lumayan sih. Untuk speed downloadnya sekitar 7,9 Mbps. Dan untuk speed uploadnya sekitar 7,3 Mbps. Udah selesai breakfast. Sekarang waktunya kita buat hotel tour di Windham Taman Sari Jiva Resort Bali. Aku mulai dari lobby waktu aku check-in kemarin ya. Setiap hari di sini ada jadwal free shuttle service. Jadi selama stay di sini, kalian bisa naik shuttle servicenya gratis. Untuk jadwal rute dan waktunya, kalian bisa cek schedule-nya di sini. Dan jadwalnya tiap hari ganti-ganti ya. Next! Masih di lobby, di situ ada business center. Ada dua iMac 27 inch yang boleh dipakai buat browsing, streaming, main game, nonton film, dan lain-lain. Next! Abis melewatin lobby, ada bumbu restoran tempat aku breakfast tadi. Next! Masuk ke area hotelnya, masuk lagi, lagi! Terus belok ke kanan, bakal nyampe di Garden Pool. Ini adalah salah satu kolam renang yang ada di hotel ini. Bentuk kolamnya segitiga. Ukurannya lumayan gede, walaupun ada kolam yang lebih gede. Tapi biasanya tamu yang berundang di sini suka tempat yang lebih private. Karena memang di sini kolamnya lebih sepi. Next! Masuk lagi ke dalam, di sini adalah area wellness center. Kalau yang ini tempat spa namanya Tirta Spa. Dan persis di depannya ada Yoga Shala. Di sini ada kelas-kelas yoga yang bisa kalian ikutin setiap hari-hari tertentu. Tapi nggak setiap hari ada. Karena pas aku kesini itu hari Sabtu, jadi nggak ada kelas guys. Tapi kalau kalian mau pakai Yoga Shalanya ini untuk latihan sendiri, itu juga boleh kok. Next! Jalan agak ke belakang, di situ ada fitness center atau gym. Jadi di sini gymnya itu kayak satu building sendiri yang terpisah dengan gedung-gedung yang lain. Tempatnya spacious dan equipment latihannya lumayan lengkap. Dan kalau kalian masuk ke dalam kamar mandinya, di situ ada sauna box juga. Angkap banget ya! Next! Keluar dari gym, aku mau ajak kalian buat ngeliat ruang spa dan massage-nya. Bentuknya kayak rumah-rumah tradisional dan jumlahnya banyak. Dari dalam, kalian bisa massage sambil ngeliat ke arah pantai. Wih! Mantap jika! Next! Jalan ke arah kiri bakal sampai di area beach pool. Nah, ini nih kolam yang paling gede yang ada di resort ini. Lokasinya ada di bibir pantai Lepang. Kolamnya luas dan di bagian pinggir kolamnya di situ ada pasir pantai. Tapi kok putih ya? Padahal pasir pantai yang di depan warnanya hitam. Kok bisa ya? Hmm... Next! Di sebelahnya ada Jiva Beach Club tempat aku dinner kemarin malam. Di situ ada bagian indoor dan outdoornya. Biasanya di sini bakal rame kalo pas jam-jam mau sunset tuh. Next! Masuk lagi ke dalem. Di situ ada ayunan dan spot foto ala-ala instagramable gitu. Dan terakhir, di sebelahnya lagi ada ladang kecil yang ditanamin macem-macem sayuran. Dari sinilah asal sayur-sayur yang disajikan di restoran yang tadi. Ya walaupun gak semuanya, tapi di sini ada beberapa sayuran yang sering dipakai sehari-hari. Kayak selada hijau dan selada ungu ini. Sedangkan di sampingnya ada ladang padi yang cukup gede ya. Oke, itu tadi tour di resortnya. Tapi ada satu lagi yang pengen aku kasih lihat ke kalian nih. Selain 200 lebih kamar hotel yang ada di building-building di situ. Di sini juga ada 8 private villa. Nah, aku mau kasih lihat ke kalian kira-kira di dalam villanya itu kayak gimana. Dan begitu kalian masuk di sebelah kanan. Di sini ada kamar mandi tapi ini cuma bathtub gitu. Shower roomnya itu terpisah ya. Terus yang di sebelah sini, shower roomnya. Terus kemudian di sini ada wastafelnya. Dan di situ ada klosetnya tuh. Masuk lagi ke dalam. Nah, ini nih bedroomnya. Jadi di sini bednya ukurannya king size teman-teman. Tuh. Terus kemudian di sini ada coffee and tea maker. Tuh, seperti biasa. Ada LCD TV yang gede banget tuh. Di sebelah sini. Di depan bednya, di sini ada living room. Tuh kan. Jadi kalian bisa nongki-nongki gitu kan. Buat kalian terima tamu juga. Kalau misalkan kalian di sini rame-rame gitu kan. Oke. Jadi di belakang kamarnya, di sini ada private pool-nya. Pool-nya ini ukurannya nggak terlalu besar ya. Jadi kayak buat dipping pool aja. Jadi kayak buat berendam-berendam. Main air kayak gitu ya. Nah, terus di sebelah sini ada dua sunbat dan dua pool towel yang udah disini. Di situ. Ini bangunannya juga aku suka banget ya. Jadi banyak pake ornamen kayu tuh di bagian atasnya tuh. Gimana, keren banget kan vilanya. Sekarang aku mau kasih liat ke kalian. Kamar yang tipe deluxe. Kita liat yuk. Kira-kira bedanya apa ya sama pool suite oceanfront ku. Jadi untuk tipe kamar deluxe ini. Luas kamarnya 45 square meter. Sedikit lebih kecil dibanding pool suite yang aku tempati ya teman-teman. Nah, begitu masuk di sini seperti biasa ada kabinet. Dan totally isinya sama persis kayak di kamarku ya. Yang membedakan kamar mandinya nih. Ini keliatan banget sih bedanya. Jadi shower roomnya ada di tengah ruangan kayak gini. Dan bathtubnya ada di sebelah sini tuh. Dan bedroomnya di sini tipenya twin bed. Dan di sampingnya sama seperti di ruanganku. Di sini ada living room. Yang paling membedakan dari kamar ini itu view-nya teman-teman. Karena ini ada di lantai tiga. Jadi selantai lebih tinggi dibanding kamarku ya. Otomatis view-nya juga lebih tinggi. Kalau di kamarku yang kemarin. Kalian buka jendela di situ. Ada di pink pool. Kalau di sini ini balcony teman-teman. Dan view-nya ini epic banget. Di sini kalian bisa melihat ke arah garden pool. Nah, udah capek muter-muter kan? Udah mulai pegel-pegel nih guys. Gimana kalau sekarang pijit-pijit. Di sini aku nyobain paket yang balini semasa 60 menit. Sekarang ini aku udah ada di ruangan spanya. Dan aku udah ganti ke ini. Bathroops ya, kimono. Dan sekarang ini aku udah sama kakaknya tuh. Yee, Kak Denny. Dimulai dari food bath. Jadi di sini kakiku dicuci di satu baskom yang udah diisi sama bunga-bunga. Terus di scrub pake salt atau garam. Dan disemprot pake aromaterapi peppermint. Abis itu, baru dipakein sendal. Ini udah selesai cuci kaki dan sekarang mau rebahan gitu guys. Tengkurep ya kayak? Iya. Tengkurep. Suaranya agak-agak jelas ya guys. Soalnya udah gak pake pipon ini. Udah naked. Udah naked. Ini sebenernya satu ruangan itu ada dua tubetnya. Ada satu lagi. Tapi ini lagi sendirian jadi disitu kosong. Karena pas masa susah kalo pegang kamera sambil tepurep. Akhirnya aku matiin kameranya. Dan buku aja deh. Sombong amat. Nantuk parah. Bisa jadi pules gitu tidurnya. Enak banget. Terus juga masih dikasih aromaterapi. Terus tadi ada kayak musik-musik yang nenangin gitu kan. Relaxing audio. BTW sekarang ini. Aduh kenapa rambutku? Jadi kayak baim buang ya? Kayak baim buang aja. Nah. Udah pake topi. Kita liat ke dalem. Gokil. Tuh guys. Ya elah mandi kembang lagi. Lama-lama sakti coi mandi kembang. Gila kembangnya. Ada yang merah. Ada yang pink. Ada yang ungu. Ada bunga-bunga kamboja gini. Baru kali ini udah ngerasain. Namanya mandi kembang. Katanya sih harusnya ini air hangat ya. Tapi karena airnya udah agak lama. Jadi airnya tuh gak terlalu hangat. Jadi kayak ya sedikit hangatnya. Nah gak cuman flowerbed ini. Tapi disini aku juga dikasih complement. Tuh. Katanya sih ini ginger tea. Kita cobain sama yang ini. Cookies. Ini ginger tea-nya guys. Enak banget ya. Oh iya disini juga ada cookiesnya nih. Nih. Cookiesnya dikasih 5. Banyak ya. Tuh. Katanya sih ini healthy cookies ya. Jadi mungkin dari kayak kacang-kacangan. Coklat atau apa gitu. Enak banget nih rasanya. Waktunya berenang. Jadi sekarang ini aku lagi berenang di beach poolnya. Ini adalah kolam yang paling besar yang ada di Windham Taman Sari Jiva Resort ini temen-temen. Lokasinya persis ada di depan Samudera India. Viewnya asli keren banget. Kalian foto dari angle manapun. Ini background gedungnya juga keren. Kesana itu background sunbednya juga keren. Kesini itu juga ada tulisannya I love Windham Jiva Bali. Itu juga keren. Wah. Oke guys mungkin segitu dulu aja untuk video kali ini. Hari ini aku nyobain staycation di salah satu hotel bintang 5. Yang paling megah. Yang paling mewah. Yang ada di Kabupaten Kelungkung temen-temen. Namanya Windham Taman Sari Jiva Resort. Wow. Tempatnya keren banget. Hotelnya juga luas banget. Disini buildingnya juga banyak. Kamarnya juga banyak. Selain ada kamar hotel juga ada private villanya. Disini aku nyobain stay. Di tipe kamar pool suite oceanfront. Luasnya 60 square meter. Di bagian balkonnya ada private poolnya. Which is keren banget. Menurut aku gak banyak ya hotel yang ada tipe kamar seperti itu. Selain itu disini fasilitasnya juga banyak banget. Ada gym. Ada spa. Ada sauna. Ada dua resto. Ada dua swimming pool. Ada tempat-tempat instagramable juga. Lokasinya sangat strategis. Karena ada di depan pantai Lepang. Aku juga sempat nyobain buat spa di Tirta Spa. Yang ada di dalam hotel ini. Aku nyobain 60 minute Balini Spa. Masasnya enak banget. Aku sampai ketiduran. Dan abis masas disitu aku flower bath. Kemarin malem aku juga udah nyobain dinner di Jiva Beach Club. Yang lokasinya ada di depan pool. Untuk appetizernya disitu aku nyobain lumpia goreng. Main coursenya aku nyobain sop buntut. Dan dessertnya aku nyobain pisang goreng kipas. Untuk breakfastnya. Tadi juga pilihan menunya banyak banget. Overall aku suka banget sama hotelnya. Tapi aku juga pengen tau gimana pendapat kalian tentang hotel ini. Atau mungkin diantara temen-temen juga ada yang udah pernah staycation disini. Jangan lupa tinggalin di komen di bawah ya. Aku pasti baca komen kalian satu-satu. Kalau kalian suka dengan video ini jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, tempat jalan-jalan yang ingin aku review. Tinggalin di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video berikutnya. Jangan lupa klik tombol subscribe. Nyalain juga lonceng notifikasinya. Supaya kalian dapat notifikasi ketika aku upload video baru. Follow juga instagram aku di atomlamatravel. Untuk dapetin update-update seru lainnya dari aku. Oke that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye bye. Bye bye. Bye bye.